Intro Kondisi ruang ganti tim PSG kembali memanas Hal itulah, paling tidak yang dapat kita simak tak kalah menyaksikan info-info yang berkembang di ruang ganti tim raksasa aslal Perancis tersebut Gideon Mbappé kembali ke lapangan, disinyalnya menjadi penyembah utama saat pemain yang mendapatkan keistimewaan besar di PSG itu menunjukkan sisi egoisnya yang tinggi Hal yang kemudian, merusak keharmonisan tim termasuk hubungannya dengan Neymar Junior yang kian memanas Sikap Gideon Mbappé Pada hari Sabtu saat PSG menghancurkan Montpellier dan tanggapan Neymar pada hari berikutnya di jejaring sosial menjadi saksi Jika di squad PSG musim ini, masalah Swaligo masih menjadi masalah utama yang akan dan sulit untuk diatasi Gingan besar Mbappé untuk menjadi tokoh utama sentral di squad PSG Menjadi bumerang tak kalah hal itu nampaknya tak terlalu disekali rekan satu timnya Artikel yang diterbitkan oleh AS pada September tahun lalu Yang mengatakan jika mood Mbappé sangat sulit untuk di handle sepertinya mulai terbukti saat ini Kala itu, mengutip dari pendapat jurnalis asal Perancis Baptiste Depress dalam bukunya The Secret History of a Missed Dead Dirinya menjelaskan jika sosok Mbappé memiliki sisi yang agak sulit ditangani dan itu adalah soal mood sang pemain Yang mengatakan, meski potensinya besar tapi dengan muci dari Gion Mbappé, pemain itu bisa merusak keharmonisan dari tim Potensinya luar biasa tetapi dia juga memiliki sisi yang agak sulit untuk ditangani Dan ketika keadaan tidak berjalan baik, dia bisa menjadi sedikit cerewet dan murung Itu tidak mudah untuk keharmonisan tim Ketika para pemain mengabekan dia atau tidak sesuai keinginannya, Mbappé akan berbicara belak-belakan dengan menjadi bad mood Situasi seperti ini telah terjadi beberapa kali di tim nasional dan itu membuat beberapa rekan satu timnya kesal Ungkap baptis-depres dikutip dari RMC Sport Kembali ke momen akhir pekan lalu Melihat banyak dari rekan satu timnya mengacuhkannya, Mbappé pun nampak murung di sepanjang pertandingan Puncaknya, usah laga Waburan dari Le Persien terjadi keributan dan ketegangan antara Neymar dan Kiel Mbappé Hingga membuat Sergio Ramos berbicara dengan Mbappé dan Neymar untuk menenangkan keduanya Sebelum sehari setelahnya, pihak manajemen diwakili oleh Luis Campos mendudukan dua pemain tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut Melihat apa yang dilakukan oleh Mbappé Yang tetap menunjukkan sisi egoisnya di lapangan bahkan di depan Messi sekalipun Marco Variety pun memberikan tanggapan yang menarik Saat memilih memuji Messi, yang ia nilai sebagai sosok pemain hebat yang tidak egois Dan ini jelas, menjadi tambaran terlangsung untuk keegoisan Kiel Mbappé di atas lapangan Lionel Messi sangat terampil dan tidak egois Dia adalah palawan, dicintai bahkan oleh mereka yang tidak mendukung Barcelona atau Paris Dia adalah pemain terbaik dalam sejarah Ucap Marco Variety dikutip dari Messi World Terlepas dari itu, hakis newa yang didapatkan Mbappé usai menandatangani perpanjangan kontrak bersama tim Paris Saint-Germain musim ini Sepertinya masih dan akan terus membuatnya sebagai pilihan utama Terkhusus soal penendang penalti Dimana hal itu disampaikan Kaldea Russelaga kontra Montpellier yang lalu Saat menyebut dia adalah penendang penalti pertama dan Neymar kedua Ya, jadi itulah cerita dibalik bad mood Kiel Mbappé yang bisa jadi Bumerang untuk keharmonisan dari tim Paris Saint-Germain Terima kasih telah menonton!